oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah lima tahun saya barang-barang sama macbook pro ini dari tahun 2015 ya dari tahun 2015 sampai sekarang setia pakai macbook pro ini dan masih bagus jadi kalau beli barang itu ya memang saya pengen pilih yang awet ini udah lima tahun tapi awal tahun ini suka overheat jadi panas banget ya jadi belakangnya panas dan enggak enak di tangan sebelah kiri jadi buat ngetik itu jadi panas banget dan bukan cuman panas ke performance juga lumayan ya buat render buat upload buat analisis data pakai software itu jadi ngaco banget nah jadi sepertinya laptop Mac ini harus pensiun cuman kenapa enggak ganti sama Mac lagi ya karena mahalnya luar biasa dan gak worth it gitu sekarang kita akan unboxing sebuah paket apakah ini yuk kita coba sama-sama unboxing unboxing oke guys ini dia paketnya sebuah laptop yang pas tahun 2015 itu saya beli Mac itu dengan harga yang mirip-mirip sama laptop ini dan kenapa enggak beli Macbook lagi karena harganya ini udah nggak masuk akal dan ini lebih masuk akal Mari kita buka bersama-sama ternyata berlapis-lapis ya packagingnya bagus walaupun nggak pakai packagingnya kayu 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 kayak gitu itu kita buka dan ternyata Wow ada tasnya ada tasnya Republik of gamers nih mau jadi gamers Oke guys sekarang kita lihat isinya apa disini udah ada tulisannya ROG Zephyrus dan kita buka dari mana bukanya ya kita buka dari sebelah sini ROG Zephyrus Oh ada hologramnya berarti masih seal ya ini masih apa namanya masih di seal masih ditutup tuh ya masih tersegel Oke segelnya kita buka bismillahirrohmanirrohim mudah-mudahan berkah ya Allah ini bisa balik modal ya mah kita buka aduh guys siap kita buka kita buka Oh pertama jangan dulu ininya Oh jadi kalau diangkat ini langsung keangkat laptopnya boy Wow jangan dulu yang ini kita buka yang sebelah sini dulu di sebelah kanannya ada power brick ya namanya atau charger ya ini power bricknya power bricknya berapa berapa 150 watt ya ini berarti lumayan cepat kalau ngecas dan katanya ini juga bisa di casenya pakai USB C ya walaupun ini charger utamanya bukan USB C tapi katanya ini bisa pakai USB C dan Wow warnanya abu-abu men tapi sebelum yang ini kita simpen dulu ya kita lihat di dalamnya ada apa aja ya ada kotak apa ini isinya apa ya ada kotak ini isinya apa coba teteh dibuka bantuin ini apa Oh ternyata buku-buku ya Wow ini ada gaming notebook PC ya ngapain isinya Oke nah ini gaming 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 laptop atau gaming supaya kebut gaming laptop itu kelebihannya apa dibanding game cooling systemnya bagus ini tuh cooling system bagus Oh untuk pemakaian non-stop ya ya dan ini ada di sebelah sini nih ada sambungannya dari yang tadi ya tuh di power brick jadi nanti ini lumayan lumayan panjang gitu terus di di dalam sini ada apa teh udah ya enggak ada apa-apa kosong gaming laptop ada apa laptop jadi gaming laptop ini gaming laptop yang spesifikasinya kencang tapi tipis banget bro tipis banget kalau gaming laptop lain tuh pasti gendut karena dia butuh butuh gendut dan tebal dan ini Oh my god tipis banget Wow ini masih ada apa nih buat ini buat ini buat apa nih ini kayaknya buat klaim garansi ya ini tipis banget ada port USB type-A ada USB-C ada juga USB-C Thunderbolt nih buat ngecas juga bisa dari sini bisa nanti lewat sini wow luar biasa ini nah ini dibanding ini harganya itu sama sama Macbook ini di tahun 2018 jadi ini mek 15-2015 belinya ini Macbook ini harganya 18 juta dulu tahun 2015 nah Macbook yang sama kayak gini ini harganya sekarang itu di 30 juta dengan spesifikasi yang jauh banget ya ini tuh 13 inci ini layarnya 14 in tapi kita lihat tebelnya eh bukan tebelnya lebarnya hampir sama ya tapi ini 14 in ya makanya karena bezelnya apa itu bezel tuh apanya ya eh ininya framenya jadi frame layarnya tebel beda sama beda sama ini yang oke tuh ini bezelnya nanti kita lihatin aja tuh bezelnya tebel kalau ini nggak terlalu tebel kita coba eh buka ini dijual sekarang dijual tuh kalau di Tokopedia 4 juta 5 juta tapi jangan dijual dong bahaya kita buka bisakah dibuka dengan satu jari wah ternyata bisa dibuka dengan satu jari ya Oh ininya ya dia tipis ya bezelnya tipis kebawahnya agak tebal tapi ini 14 inch dengan kayaknya skalanya 16,9 16,9 wow nah ini ada air golifnya jadi kalau dia buka dia ngangkat dia supaya bawahnya segar ini kayak gini wow mantep wah enak nih enak ini oke 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 sekian dulu unboxing dari Asus Zephyrus G14 ya 14 inch ini sekarang pakai Ryzen 7 nanti mau di cek coba dalemannya kayak gimana ini juga sekalian unboxing bukan pengen kayak youtuber-youtuber lain ya ini juga sebagai tanda kalau ngeklaim kalau ada apa-apa di barangnya buat di toko buat di tokonya jadi kalau kita mau ngeklaim tapi tanpa ada video unboxing kan nggak bisa diklaim oke sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video video lainnya sampai jumpa goodbye bye